Gunung-gunung memanggil dan kita harus pergi. Kutipan populer dari naturalis John Muir menjadi mukadimah dokumentasi pendakian ini. Selamat menonton! Pintang, saudara-saudara. Ayo lo di atas lo mentali. 13.12. Sebanyakan nunduk dari pelalangan ke pos 2. Berdekat, man. Ini dokumentasi pendakian di bulan Mei kemarin. Tepatnya di tanggal 19-21. Dokumentasi ini menceritakan mengenai dari awal perjalanan, menentukan tujuan, anggaran, akses transport, kondisi cuaca, kondisi jalur pendakian, dan yang paling penting adalah berbagi informasi akan estimasi jarak dan waktu pendakian saat kita mendaki ke... BIS-nya apa? Sebelum berangkat, kita berembuk dulu sama-sama beberapa hari sebelumnya. 140. BIS? 140. 140. Masih ya. Yang mau kemana sih? Jangan-jangan. Kak? Mau kemana? Ini si krecitus ide. Yang paling semangat, malah gak ikut. Kasihan balitaya sakit sehari sebelum hari keberangkatan. Nah, mendingan kita di logistik dulu aja nih. Sar, lo ada daging burger gak? Saat di mana, kita memilah milik jalur untuk didaki. Sama juga. Jalurnya, enakan mana? Jalur pendakiannya apa? 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 Gila itu gunung. Gokil, man. Capek. Ngeliatnya capek, man. Belajar ini tuh bener-bener lo buka banget. Banaran ini tuh gak buka. Semua. Sama. Makanya lo kem di Kostik juga. Gaya kan orang. Itu beneran yang ke Onosobo. Dan inilah Suna Sepakatan kita. Berarti kita ke Bawangsel. Kita beranggap ke Onosobo dengan menggunakan bus dari Terminal Pulau Gebang. Selain lebih nyaman, bisa istirahat. Harga tiket bus terjangkau juga jarak Terminal dekat dari rumah kita. Magi? Rasa. Ikut. Ikut. Wah, belok banget. Tata-rata perjalanan ke Onosobo memakan waktu 8 hingga 10 jam. Namun kali ini, molor menjadi 12 jam. Dan ini lumayan memeras fisik alias capek. Tiba di Terminal Mendolo, Onosobo, jam 8 malam. Langsung makan nasi padang, sembari menelpon mobil yang akan mengantar kita ke base camp pendakian. Padang. Info mobil charterannya kita cantumkan di deskripsi video ya. Asik. Maik pick up. Ada ungkapan pengalaman pendakian didapat belokan dari puncaknya, melainkan dari perjalanannya. Hal-hal unik yang kita alami adalah akan menjadi cerita lucu ketika diceritakan ulang di masa depan. Beli jiki sama kacang 26 ribu. Berasa sulutan. Wah tapi ini Ini pengalaman pengalaman pertama lo bukan? Enggak, gue udah sering. Kalau naik pick up gue balik ini. Ini pick up malem-malem. Pick up malem-malem. Kita ke base camp. Bowongsel. Beli kacang telur. Selora, telur buaya kek. Dari Terminal Mendolo ke base camp pendakian. Memakan waktu setengah sampai satu jam ya guys. Itulah suasana base camp di malam hari. Kebetulan tidak ada pendaki lain dan petugas yang standby. Namun ada CCTV yang memantau setiap aktivitas di sana. Kira-kira seperti inilah perkiraan jalur yang akan kita tempuh esok. Untuk deskripsi jalurnya bisa kalian lihat dan dibaca dengan cara dengan cara mempaus setiap bagian yang ada pada video ini. Berikut deskripsi jalur Gunung Sumbing via Bowongsel. Mulai dari pos 1 sampai ke puncak. Tonton video ini jangan di-skip guys. lalu ini adalah jumlah biaya yang sudah kita keluarkan untuk bisa tiba di sini. Sudah termasuk makan, si maksi dan ongkos ojek dari base camp ke pintu rimba. Salah satu cara untuk tidak sembarang membuang sampah di Gunung Hutan adalah dengan melakukan packing ulang guna meminimalisir barang bawaan yang berpotensi menimbulkan sampah. Dan setelahnya kita langsung beristirahat untuk menyambut hari pendakian esok. Bentar kiri pagi di Bowongsel depan Gunung Sindor Gunung Kembang dan selamat topi Bowongsel ada drone baru. Dicoba yuk sambil melihat-lihat keadaan di sekitar kaki gunung sebelum mendaki. Nah, itu gunungnya. Jalur Bowongsel dikenal juga sebagai Sumbing West Route atau Jalur Sisi Barat. Oleh sebab itu, ketika matahari terbit, sisi jalur pendakiannya masih gelap. Akan kalian lihat nanti ketika perjalanan kita menuju puncak gunung. Makan dulu sebelum naik. Selamat makan. Biar sehat. Biar sehat. Benar. Makan penting sebagai sumber energi ketika mendaki. Sebagai tambahan info, dari sini kita juga membeli makan atau dibungkus untuk makan siang kita nanti. Jadi, selama trekking di jalur, kita tidak perlu memasak. Ini harus pelan-pelan. Gak apa-apa pu. Gak apa-apa itu. Ini kan enaknya panas. Ini jadi pelan-pelan. Yanti aja. Dari Base Camp Bowongso menuju pintu rimba adalah titik terjauh, sekitar 2 km. Untuk mempersingkat waktu, maka manfaatkan jasa abang-abang ini ya. Hitung-hitung kita bantu kehidupan masyarakat di sini. Oke, aku sama mas ya. Siap. Sebelumnya, terima kasih mas. Info penting nih guys. Bersih maaf. Ini, ngomong-ngomong, jam ojeknya gimana mas? Apa ya? Nanti kan kita turun nih, kira-kira ada yang stand-by atau? Nanti bisa nganggap, adik di peta ada nomornya kegiatnya mas. Oh, di situ ada ya? Boleh-boleh. Di padahun kan ada singgah. Siap-siap. Jati. Udah deh. Tepat turun. Ini lumayan ngeringkas jalan lah ya. Tapi pernah ada gak orang yang gak kebagian ojek di tempat turun? Wah, jangan aja kebagian. Sebagian semua ya. Wah, ngomong-ngomong. Wah, ngomong-ngomong. Wah, ngomong-ngomong. Lumayan seru dan deg-degan juga naik ojek gunung sumbing. Perjalanan selama 15 menit mengantarkan kita sampai ke parkiran suwadas atau pintu rimba. Ojek ini sudah melayani sebelum maghrib dan ya? Pas maghrib dan baru melayani. Jadi, misalnya ikan waktu turun. Dinao dan Andeoe. Ini dia. Ui. 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 Makasih Pak 946 49 Kita dari 937 Jalur 1 Si perkebunan warga Belum ketemu Hutan Lumayan sih 10 menit Jantung udah ada di kuping Makadame berakhir disini Sisanya dalam tanah Mudah-mudahan menyenangkan Siang Bu Selanjutnya Kita akan Masuk ke area Kehutanan Selamat berhutan Selamat menikmati Masih Berbentuk Jalan Makadam Sepertinya Makadam ini Diadakan karena Sebagian besar kaki gunung Indonesia Berupa perkebunan Jadi Keberadaan Makadam sendiri Adalah untuk Men-support kebun-kebun Yang ada di kaki gunung Tapi ini hanya sementara Selanjutnya Selanjutnya Makadam lagi Sudah terlihat Gardu Pandang Gardu Pandang Dari 9.37 sekarang Jam 10.11 Sekitar 34 menit Jampai 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 Gerdu Pandang Tadi Kita sekarang Menuju ke Taman Asmara Po 1 Tracknya Seperti ini Jaraknya 5,4 kg Marah Sekarang 10,5,1 Yup Kurang lebih Mau gue ada Ada Dua doang Tapi Dua doang Yang sekecil-kecil Punya gue Yang gede-gede Di siapa Dari Gardu Pandang Ke pos 1 Taman Asmara Dengan estimasi Mendaki Selama 30 menit Sejauh 400 meter Di Ampe Bawah Situ Jangan Di atas Jam 9 Dan Kalau masih Jam Maghrib Jam 7 Sampai 8 Itu Iya Nggak Apa Tapi Kalau Jam 6 Sampai Jam 7 Jangan 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 Nuju Pos Pelalangan 11 20 Tadi Kita jalan Sekarang Masuk Area Menuju Pelalangan Ini Jalurnya Sudah Rimpian 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 Pohon Rimpian Taman Rimpian lumayan sih banyak pohon merintang saudara-saudara traknya cenderung mirip trak Gunung Perahu kalau perhatiin siap atak banteng di dong guys buat membantu yang susah melangkah mendaki via jalur bawongso dari pos 1 menuju pos 2 banyak tantangannya salah satunya tanjakan yang licin dan diberi tali sebelum pelalangan Gunung Sumbing info menariknya ketika mendaki lawat jalur ini ada sinyal ya sinyal telepon Spot ini ada di pos 1 dan pos 2 dan perjalanan saat menuju puncak hitung-hitung jika ada kondisi darurat ada kemungkinan melakukan panggilan via telepon temur yang di sayur bukan sih jangan co-co pakai ini pakai burger kalau pusing-pusing dikit sih nggak apa-apa kalau keluar bintik-bintik kayak kan parno-parno dikit coi kaya nggak bisa jalan gitu turunnya dipopong ayo lo di atasnya ngemen tali iya boleh pilih kanan kanan ya kanan aman lagi sebelas dua lima dua belas dua lima kita sampai di camp pelalangan ada diantara pos 1 dan pos 2 area ini lumayan luas dan akan kita pakai untuk istirahat dan makan siang disini setelah berjuang ditanjakan apa tadi namanya itu terima kasih Dino sudah membantu tanjakan licin dari pos 1 ke area ini memakan waktu 90 menit sejauh 600 meter sehingga kita terpaksa memakai jas hujan menutup barang bawaan dengan trash bag dan mencari tempat berdua terlindung seadanya itu gua gitu tapi kan dipis iya penyelalai kita ngapain sih disini dibawah pohon pohonnya rubuh pohonnya rubuh dibawah pohon-pohonnya rubuh nyong bi coba nyong diangkat coba sih gue kira mau apa ya diangkat pohonnya ih kalau keangkat deh udah bingung kok ya jual ya pohonnya ya ketahan banget gitu enggak itu ininya satu akar satu akar hujan hujanan kita lanjut ke pos 2 bogel jalurnya seperti ini tuh jam sekarang 13.12 setelah hujan yang menyebabkan harus rehat selama satu jam sekarang lanjut lagi ke pos 2 harus sebanyakkan nunduk dari pelalangan ke pos 2 mbak sumbing via bawangso apa itu nyangkut udah dekat men udah dekat men udah selain camp pelalangan tadi ada juga titik perhentian sebelum pos 2 dengan jarak sejauh 500 meter dan dapat ditempuh selama satu jam yaitu camp mata air karena capek maka diputuskan kita akan membuka tenda disini jarak dari camp mata air ke pos 2 bogel cuma 10 menit kok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini gambaran camp mata air bisa memuat 3 sampai 5 tenda Karena kebetulan hari itu mendaki hanya bertemu satu rombongan lain di jalur pendakian, maka otomatis ini tempat kita Setelahnya, langsung masak air dan siap-siap bikin makanan Karena cuaca tidak menentu dan juga sempat hujan, maka tidak lupa juga kita membuat parit alias saluran air supaya tenda tidak kebanjiran atau rembes ya Pake apaan? Minyak? Burger? Serius? Ketika sedang memasak, hujan turun deras sekali dan membuat kita terpaksa stay di tenda Hujannya dari sore sampai tengah malam, membosankan Beruntung kita sudah masak dan ada makanan Lalu istirahat untuk persiapan samit Terima kasih telah menonton Samit jam segi itu, kenapa? Karena jarak ke puncak dari tempat camp masih jauh Idealnya bagi yang kuat dan berpengalaman mendaki, pos gajahan cocok untuk camp dan istirahat Dari pos 2 Bogel ke area camp gajahan, estimasi 1 jam dengan jarak 700 meter Ketemu manusia itu penting Ketemu manusia itu penting Tapi lo mau jalan kayak kemarin gitu Bo go bobo carrier Gajahan jam jalur THP sama jalur ghosting di ghosting Ghost Rider Dua-duanya sama sih sepertinya pengertiannya mirip-mirip siapa disini yang sering di ghosting 307 kita milih jalur ini gua sampai sini doang 257 ke 510 gila dari area gajahan ke pos 3 Zorro harus melewati tanjakan THP karena gelap saat pendakian pada slide berikutnya akan diperlihatkan bagaimana gambaran jalur THP tersebut videonya diambil ketika turun ini bisa dibilang bagian terberat dari jalur bohongso jadi siapkan fisik terutama kaki gunakan alas kaki yang pas juga enak dipakai ketika untuk naik dan juga ketika turun seperti ini ya penampakan jalur PHP jadi harap bersabar ya guys karena mendaki dari sisi barat ketika matahari terbit di jalur ini masih gelap tapi tidak apa-apa yang penting tujuannya jelas sambil sesekali disuguhkan pemandangan yang jarang ditemui di keseharian �zik apa yang faham tapi apa yang kulit baik 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 apa yang saya lihat? mewati tanjak pos 3 soro sekarang kita akan puncak melewati satu titik lagi untuk menuju puncak puncak sudah jelas kelihatan kemudian tracknya daerah punggungan yang sana adalah jalur gunung sumbing via garung kedua jalur akan sama-sama bertemu di puncak terima kasih terima kasih Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Jangan lupa menoleh ke belakang, sekeliling, dan ternyata indah. Segeralah mendaki ke titik yang lebih tinggi, selain lebih puas dan memanjakan mata, juga membantu mempercepat langkah. Selamat pagi. Idem, jarak dari si ginjal ke puncak sejauh 300 meter juga ditempuh selama 60 menit. Selamat pagi. Selamat pagi. Akhirnya setelah 5 jam setengah mendaki, tergapai sudah puncaknya. Masih ada puncak raja wali yang sedikit lebih tinggi, namun pilihan bijak adalah tetap di sini. Kenali diri dan kemampuan sambil tetap menembus batas, namun tetap dalam koridor selamat, karena tujuan sebenarnya menunggu di rumah. Terima kasih telah menonton, subscribe, like, dan share videonya. Sampai jumpa di video mendaki selanjutnya.